Pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengukuhkan 20 orang pengurus FKPAI non-PNS Kabupaten Batanghari masa bakti 2021-2024. Pengukuhan ini dilakukan di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari. Fadil Arif berharap FKPAI non-PNS dapat membantu menghadapi perilaku kaum milenial. Bertempat di gedung pemuda muara bulian Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menghadiri halal-bihalal sekaligus mengukuhkan Ketua dan Pengurus Perkumpulan Keluarga Kerinci dan Kota Sungai Penuh atau PKKS serta Ketua Pemuda Kerinci Kebupaten Batanghari. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadil menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi aktif anggota PKKS dalam mendukung pembangunan di bumi serentak bakregam ini. Momentum halal-bihalal ini juga mengusung tema mempererat silaturahmi dan partisipasi dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan Batanghari Tangguh dan Jambi Manta. Fadil menambahkan, dengan adanya beberapa program yang akan dilaksanakan, maka diharapkan para anggota dapat saling bahu-membahu untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Berarti apa? Apabila ajaran agama kita yang memang kita laksanakan, banyak kesempatan itu untuk membantu orang susah. Selama ini kita serahkan ke negara-negara loh nih. Ada Bansos, ada BLT, ada BPNT, ya kan? Berarti kalau kita sama kita disalin peduli dengan ketahuan kita membayar zakat tadi, negara tidak perlu untuk untangan. Karena pasti ada orang susah di sekitar kita. Nah ini mungkin kita cari pemula ya. Tadi disampaikan oleh Pak Kakan, kolaborasi dengan Basnas. Mungkin ke depannya, saya sempat diskusi dengan kawan-kawan Basnas, dengan bapak-bapak umum Ustaznas, kita tidak bisa lagi mengumpulkan orang, penyuluhan bayar zakat ini di balai desa. Penyuluhan bayar zakat ini di kantor camat. Kenapa? Yang datang penyuluhan orang susah. Orang yang wajib bersahkat. Tadi tidak datang. Tadi tidak gudung kita nyuluhnya berkakan. Yang susah-susah, apa yang hadir? Yang hisapnya belum sampai. Ya kan? Nah, bagaimana ke depan dirubah pola gerjoyong? Nah, mungkin kalau dipakakan semangat tadi, kita fokuskan misalnya membayar zakat tadi. Kita tugaskan penyuluhan agama, dan nanti didampingkan oleh kawan-kawan Basnas, mendantangi orang-orang yang kita anggap sudah sampai hitungannya untuk dia membayar zakat. Mungkin kemungkinan akan tersinggung dia, kemungkinan akan marah, tapi tugas kita harus disanakan. Karena kalau agama, sampaikan sesuatu walaupun pahit. Nah, ini tantangan ya Bapak-Ibu semua. Kita kadang-kadang orang kayu takut gitu. Dan memang betul, orang kayu ini menakutkan. Karena dia punya kekuasaan ya. Nah, bisa jadi misalnya kita udah dikasih juta lagi kegiatan nasi hati dia, kan? Nah, tapi itu tantangan. Tantangan dari tugas kita, tantangan dari keimanan kita. Dan saya yakin, semua punya data orang yang mampu tadi, baru didata, ketengguhan dia, kasat mata dia. Johnny Firdaus, Jack TV, melaporkan.